Eh, mata kincuan tiba-tiba menyala. Bukankah formasi susunan ini sama sekali tidak berguna? Sebaliknya, formasi susunan ini sangat mengesankan. Hanya saja itu adalah formasi arrai yang rusak. Apalagi tempat patahnya sangat istimewa. Itu secara langsung menyebabkan formasi susunan memiliki kurang dari 10% dari kekuatan aslinya. Meskipun kurang dari 10% dari kekuatan aslinya, itu masih bisa berfungsi sebagai formasi pelindung kota kekaisaran. Ini menunjukkan bahwa kekuatan formasi ini luar biasa. Sayang sekali tertutup debu, dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Penemuan ini membuat kincuan sangat gembira. Itu sangat penting. Bagaimanapun, kincuan tidak berdaya dalam situasi ini, tetapi sekarang dia memiliki formasi ini, semuanya berbeda. Di mata orang lain, formasi ini tidak berguna atau bahkan tidak berguna. Namun, itu berbeda di tangan kincuan. Ini hanyalah formasi tiada taraf pada tahap ini. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Oleh karena itu, kincuan segera memodifikasi formasi ini. Itu hanya bisa dianggap sebagai modifikasi kecil. Itu lebih merupakan perbaikan, dan dia perlu mengumpulkan beberapa bahan. Untungnya, bahan-bahan ini tidak sulit ditemukan. Meskipun langka, mereka bisa diperoleh. Kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Semua orang bingung, tapi kincuan tidak peduli. Dia sudah mulai mengerjakan formasi. Tutor kekaisaran dan permaisuri tahu bahwa Chenza tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia percayai, dan dia tidak akan melakukan hal-hal tanpa alasan. Sekarang kincuan melakukannya dengan jelas, mereka tahu bahwa kincuan sedang memperbaiki formasi ini. Meskipun mereka percaya pada kincuan, sekarang sudah agak terlambat. Selain itu, mereka memiliki pemahaman tentang formasi ini, dan memperbaikinya sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, ada waktunya. Pihak lain sudah mengirim pesan dan surat. Pada dasarnya, itu akan tiba dalam 3 hingga 5 hari. Minimal 3 hari, dan maksimal tidak lebih dari 5 hari. Ini didasarkan pada persepsi kincuan tentang jarak. Kincuan merasa sudah waktunya. Dia harus bergegas dan tidak bisa mengendur. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada formasi ini. Setelah formasi ini diperbaiki, dia akan memiliki tempat berlindung yang aman. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Kincuan tidak tahu seberapa kuat gerbang 5 energi yang itu, tetapi Kincuan yakin bahwa selama susunannya diperbaiki, dia akan mampu menghadapi situasi dihadapannya. Perbaikan berjalan lancar, dan Kincuan tidak menghadapi kendala apapun. Selama periode waktu ini, ada beberapa orang yang tidak tahan dengan tekanan kota kekaisaran dan memilih untuk menyelinap keluar. Namun, mereka tetap mati pada akhirnya, menyebabkan tekanan pada orang-orang di kota kekaisaran meningkat. Terkadang, kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah proses menunggu kematian. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Pada saat ini, kota kekaisaran seperti itu. Itu diselimuti oleh bayang-bayang kematian, menyebabkan orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Suasana seperti ini bisa membuat orang gila. Permaisuri menghibur orang-orang di kota kekaisaran, memberitahu mereka untuk tidak panik dan langit akan mengurus semuanya. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah lima energi gerbang yang, dan kerajaan surgawi tidak memiliki harapan untuk menghentikannya. Dalam keadaan seperti itu, tiga hari telah berlalu. Kincuan juga sedang dalam tahap akhir memperbaiki susunan. Kali ini, itu tidak berjalan mulus. Kincuan telah membuang waktu lebih dari dua jam. Saat ini, orang-orang dari lima energi gerbang yang telah tiba di kota kekaisaran. Mustahil bagi Kincuan untuk tidak cemas. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan bisa menyelesaikan susunannya. Tidak ada yang akan ditunda. Tidak banyak orang dari lima energi gerbang yang, hanya ada sekitar seratus dari mereka. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam. Mereka memakai topi dan topeng. Hanya mata mereka yang terlihat. Mereka dingin, kejam, dan haus darah. Jangan melawan, kata-kata dari lima energi gerbang yang seperti paku di papan. Menyerahlah dengan patuh dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Bermimpilah, kata Permaisuri dengan tenang. Baiklah, aku tidak akan menangis kecuali aku melihat sesuatu yang salah. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Serang, jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Iya-iya. Orang-orang ini bersiap untuk memasuki kota kekaisaran. Arrai sudah diaktifkan. Meskipun tidak diperbaiki, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan susunan saat ini dapat menahannya untuk sementara waktu. Ledakan. Orang-orang ini langsung bertabrakan dengan penghalang formasi. Setelah itu, mereka menjadi linglung dan tidak tahu di mana mereka berada. Pemimpin lima energi yang sekte juga mengerutkan kening. Dia melihat formasi, tetapi dia tidak mengenalinya. Meskipun itu tidak dikenal, dia telah mendengarnya dan tahu banyak. Arrai ini membuat hatinya bergetar. Itu sangat mirip dengan susunan legendaris yang pernah dia lihat sebelumnya. Dengan sangat cepat, dia membuang pikiran ini ke samping. Ini karena dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Satu-satunya masalah dengan Arrai adalah tidak dapat diperbaiki. Itu pasti akan gagal. Tidak ada harapan untuk sukses. Tidak bisa memecahkannya. Pemimpin itu sangat marah. Dia segera memerintahkan agar susunan itu dipatahkan. Ada Master Arrai, dokter, dan semua yang datang. Mereka dapat menangani situasi yang tidak terduga. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan begitu bingung. Master Arrai yang datang tidak sederhana. Dia segera menyadari masalahnya. Wajahnya pucat saat melihat pria parubaya dari lima energi gerbang yang... Pria parubaya itu tahu bahwa situasinya tidak baik ketika dia melihat ekspresi Master Arrai. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan juri. Bagaimana itu? Tanya pemimpin lima energi gerbang yang... Master susunan menghela nafas lega. Dia memandang pria parubaya itu dan berkata dengan serius, aku bisa mematahkannya, tapi itu akan menjadi pengorbanan yang sangat besar. Lupakan, gunakan, aku ingin menghancurkannya dan menghancurkan kerajaan surgawi. Pemimpin lima energi gerbang yang memberi perintah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Oke, kalau begitu kita harus menangkap lima ratus pria dan lima ratus wanita. Gunakan darah mereka untuk menghancurkan Arrai, kata Master Arrai. Master Arrai sangat tinggi. Dia mengenakan jubah hitam longgar yang memancarkan aura hantu. Ada sulaman tengkorak seputih salju di jubahnya. Itu tidak terlalu menakutkan, tetapi sangat menarik. Menangkap lima ratus pria dan lima ratus wanita terlalu mudah. Lagi pula, tidak ada persyaratan apapun. Bahkan orang tua dan anak-anak baik-baik saja. Dalam sekejap, ada banyak tangisan. Setelah pihak lain membunuh dua orang, orang yang tersisa tidak mengatakan apa-apa. Saya mendengar bahwa Permaisuri mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk membuat pilihan. Apakah Anda ingin mereka hidup atau mati? Terserah Anda. Jika Anda ingin mereka menjadi terkenal, Anda harus untuk memecahkan Arrai. Pria itu mencibir. Tidak mungkin untuk memecahkan Arrai. Namun, jika tidak, reputasinya akan ternoda. Dampaknya tidak terbayangkan. Ada situasi serupa dalam sejarah. Secara alami, orang itu memilih untuk tidak merusak Arrai. Oleh karena itu, ketika orang-orang di bawah kota dibantai, meskipun dia selamat, dia kehilangan dukungan rakyat. Segera, kerajaannya hilang, dan seluruh keluarga kerajaan pergi. Kejadian ini digunakan sebagai peringatan. Saat ini, masalah sulit diberikan kepada Permaisuri. Ini memang masalah yang sulit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena begitu susunannya rusak, darah akan mengalir seperti sungai di kota Kekaisaran. Namun, jika dia tidak merusak susunannya sekarang, orang-orang di bawah kota akan mati. 2152 Permaisuri tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kadang-kadang, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa menolak. Jika dia tidak peduli dengan nyawa bawahannya, reputasinya akan hancur dan dia akan kehilangan semua prestise. Namun, jika dia peduli dengan bawahannya, seluruh kota Kekaisaran akan jatuh ke tangan musuh dan akan ada lebih banyak korban. Selain itu, bawahannya mungkin tidak akan bertahan. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak dapat menyetujui permintaan mereka apapun yang terjadi. Yang penyanyang tidak memerintahkan pasukan dan jenisnya tidak menggunakan kekuatan. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Namun, Permaisuri berhati lembut dan tidak tahan melihat bawahannya mati. Lagipula, dia harus menghadapi orang-orang di bawahnya sekarang. Untuk masa depan, dia akan selalu berharap musuh tidak akan membantai kota. Permaisuri, Anda tidak dapat menyetujui permintaan mereka. Jika tidak, semua orang di kota Kekaisaran akan mati. Iya. Selain itu, bahkan jika kamu menyetujui permintaan mereka, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka ingin membantai seluruh kota, membantai seluruh kota. Untuk sesaat, orang-orang di dalam sangat cemas. Banyak dari mereka melihat harapan. Lagipula, formasi ini sangat bagus dan telah menghentikan musuh untuk maju. Tapi sekarang, jika Permaisuri menghilangkan formasi, mereka akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Seluruh kota dibantai, tidak terkecuali unggas dan anjing. Bahkan mereka yang mati harus ditusuk lagi. Dalam keadaan seperti itu, terlalu sulit untuk bertahan hidup. Permaisuri bukanlah orang yang bodoh, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tutor Kekaisaran melihat sekeliling. Dia berharap Kincuan akan muncul. Jika Kincuan ada di sini, dia bisa membuat keputusan. Nyatanya, Permaisuri juga memikirkan hal ini. Dia juga punya ide yang sama. Desir. Pada saat ini, formasi memancarkan halo yang indah. Pada saat ini, Kincuan muncul di samping kedua wanita itu. Tutor Kekaisaran dan Permaisuri sangat terkejut dan bersemangat. Kincuan, kamu di sini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tutor Kekaisaran bertanya dengan heran. Tanpa sadar, dia sudah berubah ke titik di mana dia tidak bisa mengambil keputusan. Kincuan tersenyum. Segera, dia mengerti situasi di sini. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimana jika aku harus memilih salah satu? Kincuan tersenyum. Jika saya tidak bisa memilih, saya akan membuka arrai, kata Permaisuri dengan lembut. Meski pilihan ini tampak bodoh bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seorang Kaisar berhati lembut? Dari sudut pandang lain, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar baik, sangat baik. Jadi Kincuan menatapnya dengan senyum pahit, dan kemudian menatap Imperial Preceptor. Kita tidak bisa membuka arrai. Kalau tidak, lebih banyak orang akan mati. Imperial Preceptor menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kincuan tahu bahwa pilihan semacam ini belum tentu kejam. Sebaliknya, itu adalah pilihan yang bijak. Itu berpandangan jauh dan bisa melihat gambaran besarnya. Jangan melihat masalah kecil ini sebagai pengamat. Nyatanya, ketika tiba waktunya untuk membuat pilihan, itu terlalu sulit bagi orang yang baik hati. Sebenarnya kita tidak harus memilih. Kita bisa membiarkan mereka memilih. Mari kita lihat apakah mereka memilih untuk melindungi diri sendiri atau memilih untuk membunuh orang lain, kata Kincuan sambil tersenyum. Orang-orang di atas, dengarkan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan membiarkan darah memberitahumu. Jika tidak, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Apakah kamu pikir kita bercanda? Bunuh seratus dari mereka terlebih dahulu. Pria Parubaya itu berteriak. Membantu, kata Permaisuri. Apakah kamu sudah memikirkannya? Pria Parubaya itu tertawa. Aku punya. Kamu tidak bisa membunuh orang. Adapun Arrai, tidak masalah apakah itu ditarik atau tidak. Kamu datang ke negaraku dan ingin membunuh orang-orangku. Kamu benar-benar delusi. Hampir segera setelah Permaisuri berbicara, cahaya kemasan menyala. Salah satu lawan langsung ditembus, dan dia tewas seketika. Ini baru permulaan, karena setelah itu, beberapa orang lagi jatuh ke tanah, mati. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kali ini, pihak lain hanya memiliki lebih dari seratus orang, dan mereka semua ahli. Secara khusus, beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang paling menakutkan. Namun, Kincuan tidak menghadapi orang-orang ini secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan binatang iblis untuk menyelinap menyerang mereka yang tidak cukup kuat. Dalam waktu singkat, pihak lain telah kehilangan lebih dari selusin orang, dan jumlah ini terus bertambah. Untuk sesaat, pihak lain dalam keadaan panik. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Apalagi, hanya ada sekitar seratus orang, dan kemungkinan kematiannya satu persen. Namun, pihak lain memiliki beberapa binatang iblis, yang secara langsung meningkatkan kemungkinan menjadi lima persen. Karena jumlah orang yang meninggal meningkat, jumlah yang selamat menurun, dan kemungkinan kematian meningkat pesat. Wajah pria parubaya itu menjadi dingin. Dia menatap sisi Kincuan, dan kemudian melihat bawahannya sekarat satu demi satu. Pihak lain langsung, dan langsung membunuh mereka. Sangat bagus, sangat bagus. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap. Kamu berani membunuh orang-orangku, aku akan membiarkanmu hidup lebih buruk daripada mati. Pria itu meraung marah. Kincuan mencibir, lebih baik kamu lindungi dirimu dulu. Jangan bunuh dirimu di sini. Itu akan menjadi lelucon. Hancurkan Arrai, hancurkan untukku. Aku tidak merusak Arrai sebelumnya karena aku ingin bermain denganmu. Karena tidak menyenangkan, aku tidak akan bermain lagi. Hancurkan Arrai dengan paksa, teriak pria itu. Jika dia telah merusak Arrai dengan paksa sebelumnya, itu mungkin saja terjadi. Namun, dia tidak tahu bahwa susunannya telah mengalami perubahan besar, jadi akan menjadi lelucon jika dia mencoba memecahkannya sekarang. Kincuan tertawa dan mengejek, bodoh sekali. Apakah otakmu penuh dengan air? Kamu masih ingin menghancurkan susunan dengan paksa. Ayo, hancurkan satu untukku. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, maka kamu adalah cucuku. Lupakan itu, memiliki cucu sepertimu memalukan. Kata-kata ini membuatnya marah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melambaikan tangannya. Selusin orang menekan sesuatu yang tampak seperti tombak, tetapi lebih tipis dan lebih panjang, dan benar-benar hitam. Selusin dari mereka berdiri dalam posisi yang aneh dan menyerang susunan itu bersama-sama. Mata Kincuan berbinar. Ini. Wow, senjata tipis dan panjang itu sebenarnya terbuat dari Demon Breaking Stone. Apalagi mereka berdiri di posisi tujuh bintang. Ini sebenarnya adalah Seven Star Arrai Breaking Arrai yang legendaris. Arrai Pemecah Arrai Bintang Tujuh. Benda ini adalah legenda karena ini adalah pertama kalinya Kincuan bersentuhan dengannya. Ini adalah jenis kekuatan. Ini mungkin bukan Dao, tapi itu adalah bentuk lain dari Dao. Kecenderungan umum itu seperti air yang mengalir ke bawah. Air menggunakan tinggi dan rendah untuk membentuk tenaga. Adapun Seven Star Arrai Breaking Arrai, legenda mengatakan bahwa ia menggunakan senjata dan kekuatan tujuh bintang di langit. Ini adalah kekuatan yang sangat ajaib. Hanya mereka yang bisa berkomunikasi dengan kekuatan di dalam yang bisa menggunakannya. Kincuan tidak menyangka mereka bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Itu terlalu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seseorang yang bisa berkomunikasi dengan kekuatan bintang di langit. Ini benar-benar mengubah pemahaman Kincuan tentangnya. Sebenarnya, Kincuan telah mempercayai hal ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Itu benar-benar sunyi. Kincuan melihat serangan lawan, itu sangat sunyi dan tidak ada gerakan sama sekali. Namun, Kincuan tahu bahwa ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada susunan. 2.153 Kincuan memperhatikan. Dia merasa gelisah tapi setelah beberapa saat, dia menjadi tenang karena serangan musuh tidak cukup kuat untuk mematahkan formasi. Formasi tujuh bintang musuh sangat kuat tetapi formasi kota kekaisaran juga sangat menakutkan setelah diperbaiki. Formasi bintang tujuh musuh tidak dapat menghancurkannya. Tidak ada harapan. Meskipun Kincuan tahu bahwa formasi itu kuat, dia masih meremehkannya. Sekarang dia tahu seberapa kuat itu, setidaknya dalam hal pertahanan. 15 menit berlalu dengan cepat dan formasi tidak bergerak sama sekali. Selama ini, Kincuan tidak panik dan memerintahkan monsternya untuk terus menyerang. Sekarang, kurang dari setengah dari seratus orang musuh yang tersisa. Meski orang-orang ini tidak jahat, di mata pria parubaya itu, mereka sudah mati. Dia ingin menghancurkan formasi dan membunuh pemuda itu. Dia sangat jelas tentang tujuannya dan apa yang harus dia lakukan di sini. Dia hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah menghancurkan kerajaan surgawi dengan segala cara. Ini adalah misi dan misinya. Ketika dia datang ke sini, dia berjanji untuk menyelesaikan misinya. Jika dia tidak bisa, dia akan dihukum. Lagipula, dia telah menyinggung banyak orang dan banyak orang ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang dia cemas dan mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa menghancurkan formasi, semua orang yang dibawanya akan mati. Bagaimana dia bisa melaporkan kembali? Meskipun orang-orang ini tidak banyak, jika seseorang datang untuk mencari masalah dengannya, dia dapat menggunakan mereka sebagai alasan. Karena itu, dia sangat cemas. Dia takut dia tidak bisa mematahkan formasi. Jika itu terjadi, meskipun dia tidak akan kehilangan nyawanya, setidaknya dia akan sangat menderita. Semakin cemas dia, semakin bingung dia jadinya. Dia melihat orang-orang yang melanggar formasi dan berkeringat. Namun, formasinya masih stabil seperti gunung tai. Tidak ada sedikitpun gerakan. Kincuan tersenyum dingin pada pria paruh baya itu. Sudut mulutnya meringkuk dengan jijik seolah-olah dia sedang mengejeknya. Pria paruh baya itu menatap Kincuan dengan api di matanya. Dia ingin segera membunuh Kincuan tetapi dia hanya bisa menunggu hasilnya. Faktanya, dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Tidak perlu merusak formasi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan mencoba menghancurkan formasi dengan kemampuan kecilmu. Kincuan memandangi orang-orang yang melanggar formasi dan berkata. Pada saat ini, wajah orang-orang itu dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan panah naga pemanggil jiwa. Dia mencabut panah dan menembakkannya ke salah satu orang yang masih melanggar formasi. Suah. Panah itu seperti meteor yang mengejar bulan, melesat melintasi langit. Meskipun saat itu siang hari, tetap mempesona dan indah, seperti bintang jatuh, gemilang tiada taraf. Untuk sesaat, banyak orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Kemudian, semua orang menyaksikan panah menembus seseorang. Engah. Suara renyah dan orang yang terkejut itu menjadi abadi. Dia berdiri di sana tak bergerak, seperti patung. Waktu seakan berhenti, dan orang itu juga berhenti selamanya. Kemudian, Kincuan menarik busurnya lagi dan melepaskan anak panah lainnya. Itu masih sangat indah dan megah. Kali ini, orang itu ingin mengelak tetapi dia terkejut menyadari bahwa meskipun dia mengelak, dia tetap mati. Panah itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat kembali untuk membunuhnya. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, orang yang tersisa panik. Mereka tidak berani terus merusak formasi. Mereka penasaran. Mereka tidak bisa menghancurkan formasi, jadi mengapa panah bisa menembus dan kembali dengan mudah. Ketika dia datang ke sini, pria parubaya itu merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang menguntungkan karena dia tahu bahwa negara surgawi memiliki dua wanita tercantuk. Oleh karena itu, dia datang ke sini untuk melakukan sesuatu secara terbuka. Apalagi kekuatannya seperti langit di sini. Di sini, dia tidak takut pada siapapun. Di sini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Di sini, dia adalah penguasa, dia bisa mengendalikan segalanya. Tetapi dia menyadari bahwa dia salah. Dia kuat, tapi seperti anjing menggigit landak. Anjing itu jauh lebih kuat daripada landak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa pada landak. Sekarang, dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati tetapi dia tidak dapat menangkapnya. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Dia hanya bisa cemas. Pria parubaya itu mencoba menyerang formasi dua kali, tetapi tidak bergerak sama sekali. Ini membuatnya sangat marah. Kemudian, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap untuk membunuh tetapi tidak berhasil. Melihat orang-orang ini, mata pria parubaya itu berbinar. Tiba-tiba, dia melambaikan pisaunya dan menatap salah satu dari mereka. Uh! Tanpa perlawanan, dia membunuh satu orang. Kemudian, dia memandang kincuan dengan senyum kejam. Nak, turunlah, atau aku akan membunuh orang-orang ini. Aku hanya akan memberimu waktu 15 menit untuk dipertimbangkan. Setelah 15 menit, aku akan mulai membunuh. Setelah membunuh di sini, aku akan membunuh di tempat lain. Saya ingin melihat apakah anda berani turun dan melawan saya. Kincuan tidak menyangka pihak lain akan mengambil jalan ekstrim seperti itu. Dia tertangkap basah tidak siap. Dia tidak bisa hanya melihat orang-orang itu terbunuh. Kincuan tidak bisa turun. Tutor kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata. Kincuan, aku akan turun bersamamu. Kata Permaisuri. Kincuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku hanya bermain dengannya. Aku bukan tandingannya, tapi dia mungkin tidak bisa membunuhku. Aku mengkhawatirkanmu. Kincuan menyuruh mereka menunggu beritanya. Kincuan menyesuaikan keadaannya, lalu bangkit dan turun ke tanah, langsung menghadap pria parubaya di seberang, kurang dari 10 meter jauhnya. Ambil ini. Pria parubaya itu tampak sangat cemas dan langsung menyerang. Seolah-olah dia takut Kincuan akan kembali. Lengan dan dada pria parubaya itu berwarna putih keabu-abuan dan jelek. Jari-jarinya seperti jeruk nipis dan tumpul, tetapi menunjukkan aura berbahaya. Telapak membatu. Teknik telapak tangan ini sangat cerdik, seperti mengubah batu menjadi emas. Namun, ambangnya rendah dan mudah dipraktikan. Satu-satunya kelemahan adalah itu tidak terlalu kuat. Juga, Kincuan sendiri memiliki jalan hebat mengubah batu menjadi emas. Oleh karena itu, perlawanannya terhadap hal ini sangat kuat. Dia hampir bisa mengabaikan petrifikasi palem pihak lain. Kekuatan petrifikasi palem ada di dalam membatu. Itu bisa mengubah target menjadi batu. Bahkan jika gagal, itu bisa mengurangi kecepatan target. Oleh karena itu, kemampuan ini sangat kuat dan berharga. Kincuan tersenyum sambil memegang Forget God's Sword Hammer. Dia berdiri di sana dan mengubah batu menjadi emas. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari petrifikasi palem pihak lain. Setelah pertukaran ini, Kincuan tersenyum. Teknik telapak tangan ini sangat kuat, tapi kalah dengan yang lain di depannya. Saat mereka bertarung, pria parubaya itu menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Dia memikirkan kata-kata Kincuan, biarkan aku mati. 2.154 Pria parubaya itu menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif dan ditekan oleh Kincuan. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa semuanya nyata, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyerang. Dia merasa bisa dengan mudah membunuh Kincuan, tetapi dia tidak percaya, jadi dia menjadi gila. Semakin gila dia, semakin tidak rasional dia jadinya. Pertempuran semacam ini menguntungkan Kincuan. Karena Kincuan rendah, jadi kekuatan serangannya tidak cukup kuat. Namun, pertahanan Kincuan kuat, jadi keduanya terlihat berimbang. Hanya saja kekuatan Dewa Yin Yang Kincuandu menakutkan, menambahkan kemampuan Yin Yang dan kemampuan sentuhan Midas, itu menyebabkan pihak lain sangat menderita, karena efek dari kemampuan ini telah terakumulasi, efek merebus akatak dalam air hangat sudah terwujud. Kincuan tidak perlu melakukan apapun dan tidak terburu-buru. Dia hanya perlu menyerang perlahan dan pertempuran akan segera berakhir. Yin Yang Grendau of Nature memiliki kegunaan yang tak ada habisnya dan sangat kuat. Selain itu, Kincuan pandai dalam kekuatan ilahi Yin Yang, jadi dia bisa menggunakannya secara maksimal. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kekuatan Kincuan jauh melebihi harapan mereka. Faktanya, bahkan mereka yang tidak bisa melihat melalui kekuatan Kincuan sangat bersemangat karena mereka tahu bahwa Kincuan tampaknya lebih unggul dalam pertarungan ini. Kekuatan Kincuan sangat mengejutkan. Jadi mereka sangat bersemangat. Mereka tidak perlu mati. Begitu tempat ini tenang, mereka akan segera pergi. Ini sudah menjadi tempat yang merepotkan, jadi lawan pasti tidak akan melepaskannya. Lain kali dia datang, dia pasti akan lebih ganas. Pecahan yang terikat es. Kecepatan pria parubaya itu sudah banyak berkurang. Ketidaknyamanan di tubuhnya sangat memengaruhi kemampuan bertarungnya. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah 10 ribu semut menggigit dan merayap di tubuhnya. Perasaan ini ada di dalam dan di luar tubuhnya. Jantung dan otaknya terasa sangat gatal, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia ingin menghancurkan kepalanya sampai mati. Tidak sulit bagi Kincuan untuk membunuhnya sekarang, jadi dia menggunakan semua gerakan membunuhnya. Golden Dragon Finn, dan yang paling penting, Tabu Pearl. Begitu Tabu Pearl muncul, lawan pasti akan mati. Kincuan menyelimuti dirinya, pria parubaya, dan binatang iblisnya. Pria parubaya itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Sekarang rute pelariannya telah terputus, dia panik. Dalam situasi seperti itu, pria parubaya itu juga tahu bahwa Kincuan pasti akan membunuhnya, jadi dia tidak punya jalan keluar sekarang. Dia harus mempertaruhkan nyawanya. Jika dia bertarung, mungkin ada secerca harapan untuk bertahan hidup, tetapi jika tidak, dia pasti akan mati. Asisten, pria parubaya mengeluarkan manik hitam dan berteriak pada Kincuan. Ketika Kincuan mengeluarkan manik hitam, dia merasakan bahaya yang kuat. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu dan menghentikan binatang buasnya. Manik ini disebut manik penghancuran dunia. Meskipun tidak dapat menghancurkan seluruh dunia, ia masih dapat menghancurkan ruang kecil ini. Aku tidak ingin mati. Jika kamu memaksaku, kita semua akan mati bersama, setengah bayar kata pria itu dengan sengit. Kincuan ragu-ragu. Dalam ruang sekecil itu, jika benar seperti yang dia katakan, maka lawan pasti akan menggunakannya. Lagi pula, dia akan mati, jadi apa yang perlu dikhawatirkan. Saat ini, lawan juga tidak ingin mati. Ini juga kartu truf terakhirnya. Kartu truf ini memang sangat kuat. Belum lagi di dalam tabu parul, bahkan tanpa tabu parul, begitu dia menggunakan World Annihilation Bed pada jarak ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, dia juga akan mati. Oleh karena itu, meskipun benda ini bagus, suatu hari tidak ada yang mau menggunakannya. Namun, hal ini adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan pencegah benda ini terlalu menakutkan. Selama dia memiliki benda ini, itu akan menjadi jimat pelindung. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia bahkan bisa menggunakan benda ini untuk mengancam orang lain agar melakukan sesuatu untuknya. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Pria parubaya itu tidak tahan untuk mengungkapkannya. Kali ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengeluarkannya, dia mungkin akan mati. Sekarang, dia memegang manik itu dengan erat. Ini adalah jimat pelindungnya. Dengan ini, dia mungkin bisa bertahan hidup. Kincuan tersenyum. Bagaimana saya tahu jika apa yang Anda katakan itu benar? Sebenarnya, Kincuan tahu itu benar. Namun, dia ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan World Annihilation Bat ini dan membunuh lawannya. Karena itu, dia harus mencari kesempatan lain. Aku tidak peduli tentang itu. Aku memberitahumu, jika kamu memaksaku, kita semua akan mati bersama. Lagi pula, bagaimanapun juga aku akan mati. Bukan ide yang buruk untuk menyeretmu bersamaku. Pikirkan hati-hati. Aku tidak punya pilihan sekarang. Pria parubaya itu tidak mudah dihadapi. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Namun, memang benar dia tidak punya pilihan sekarang. Itu tergantung pada keputusan Kincuan. Jika Kincuan ingin bertarung, dia hanya bisa mati bersama. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Kincuan perlahan berjalan menuju pria parubaya itu. Dia mengamati sikap pria parubaya itu dan keinginannya untuk hidup. Pria parubaya itu memandang Kincuan dan menggertakkan giginya. Selama Kincuan terus bergerak maju, mereka mungkin juga akan mati bersama. Kincuan berhenti. Dia tidak berharap pria ini menjadi karakter yang kejam. Oleh karena itu, Kincuan berhenti. Dengan World Annihilation Bat di tangannya, memang akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus berjanji padaku sesuatu, kata Kincuan. Beri tahu saya. Pria parubaya itu menghela nafas lega, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kamu bisa pergi, tapi World Annihilation Bat harus tetap tinggal, kata Kincuan dengan tenang. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tanpa ini, aku tidak punya harapan untuk bertahan hidup, jadi jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin merebutnya, kita berdua akan mati. Ini tidak bisa dinegosiasikan. World Annihilation Bat milikmu ini sebenarnya memiliki jangkauan yang sangat kecil. Kalau aku tidak salah, itu hanya radius seribu meter. Itu artinya hanya bisa menghancurkan radius seribu meter. Sebenarnya, jika aku ingin membunuh kamu, aku hanya butuh satu binatang iblis, kata Kincuan dengan tenang. Ekspresi pria parubaya itu berubah, tetapi dia masih menggertakkan giginya. Radius seribu meter sudah cukup. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Aku akan memberimu pilihan. Kamu dapat memilih untuk tidak menerimanya, tetapi kamu harus memikirkan konsekuensinya. Aku akan membiarkanmu pergi nanti, tetapi kamu harus meninggalkan World Annihilation Bat untuk beberapa waktu. Waktu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat siapa yang mati. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku penjinak binatang buas yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Dalam radius seribu meter, aku bisa membunuhmu dengan mengorbankan beberapa binatang iblis. Bagaimana menurutmu? Namun, aku-aku pria yang memegang kata-kataku. Selama kamu meninggalkan World Annihilation Bat, aku akan mengampunimu sekali ini, kata Kincuan. Kamu memaksaku untuk binasa bersamamu. Pria parubaya itu meraum dengan marah. Kincuan tersenyum. Kamu adalah pria yang tidak tahan mati, jadi kamu pasti memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Aku tidak akan membunuhmu. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan orang sepertimu. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Aku tidak aku tidak merasakan apapun tentang membunuhmu. 2155 Pria parubaya itu sangat gugup sekarang. Dia berada dalam posisi yang sangat canggung karena dia tidak ingin mati. Dia harus melakukan sesuatu. Tidak, ini tidak bisa dinegosiasikan. Kamu bisa memilih yang lain, kata pria parubaya itu dengan gigi terkatup. Pikirkan sendiri. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Jangkauan World Annihilation Bed hanya seribu meter. Aku lupa memberitahumu bahwa aku penjinak binatang buas, dan sangat kuat. Untuk membunuhmu, paling banyak aku akan mengorbankan beberapa binatang iblis. Kamu memaksaku untuk binasa bersamamu, kata pria parubaya itu dengan galak. Kamu tidak tahan. Kamu memiliki urusan yang belum selesai di matamu. Selama ada kesempatan untuk bertahan hidup, kamu akan berjuang untuk itu. Kata-kataku tidak akan berubah. Aku tidak pernah berbohong. Tinggalkan World Annihilation Bed dan aku akan melakukannya menghindarkanmu kali ini, kata kincuan dengan tenang. Pria parubaya itu menghela nafas sedikit. Dia tidak menyangka akan dibodohi oleh pemuda ini. Dia memang memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Seperti yang dia katakan, selama ada kesempatan untuk bertahan hidup, dia akan berjuang untuk itu. Karena itu, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika kincuan berbohong padanya, dia harus bertaruh. Aku berjanji padamu. Aku harap kamu menepati janjimu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Selama aku menyelesaikan ini, aku bahkan bisa mencarimu untuk mati. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku waktu beberapa hari, tengah pria parubaya itu berkata dengan serius. Membunuh seseorang hanya masalah mengangguk. Pria parubaya itu secara alami memiliki caranya sendiri dalam menilai orang. Dia merasa bahwa kincuan bukanlah tipe orang yang akan mengingkari kata-katanya. Apalagi, tidak banyak kebencian di antara mereka berdua. Karena itu, masih ada harapan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik membunuhmu. Di mataku, kamu hanyalah orang yang tidak penting. Kamu tidak perlu mencariku lagi. Tentu saja, aku harap kamu tidak jatuh ke tanganku lagi lain kali. Keduanya mencapai kesepakatan. Setelah pria parubaya itu pergi, dia akan meninggalkan World Annihilation Bed 15 menit kemudian. Meskipun aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu, World Annihilation Bed ini akan menjadi kompensasinya. Aku harap kamu tidak memainkan trik apapun. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jika itu terjadi, kamu akan melakukannya tidak perlu melakukan hal penting itu. Pria parubaya itu sedikit gemetar. Sepotong harapan di hatinya menghilang. Unggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Saya juga berharap Anda akan menepati janji Anda. Kincuan menganggup, dan pria parubaya itu pergi. Kincuan telah memantau gerakan pria parubaya itu dengan Golden Divine Eyes dan Heavenly Dao Divine Sands. Selama pria parubaya itu berani memainkan trik apapun, dia tidak akan memberinya kesempatan lagi. Untungnya, pria parubaya itu tidak memainkan trik apapun. Kincuan mendapatkan keinginannya untuk mendapatkan mutiara penghancuran dunia. Item ini hanya bisa digunakan sekali, tapi terlalu kuat. Dengan World Annihilation Orb, semua orang harus mewaspadaimu. Dalam radius seribu meter, Anda bisa memasuki klan besar dan membuat klan ini hilang sama sekali. Ini adalah pencegahan dan kekaguman. Lagipula, selama seorang prajurit kamikaze membawa World Annihilation Orb, dia akan mampu melenyapkan klan lawan. Tidak peduli siapa yang memegangnya, itu akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur di malam hari, terutama mereka yang memiliki dendam terhadapnya. Bahkan jika Anda tidak memiliki dendam padanya, bagaimana dengan keluarga di sekitar Anda yang memiliki dendam padanya? Saat musuh menghancurkan keluarga di sekitar Anda, Anda mungkin menjadi ikan di parit. Itu adalah hal yang paling tragis. Kincuan memegang or penghancuran dunia dan kuali langit dan bumi. Item ini sudah menjadi milik Kincuan. Item ini dianggap sangat bagus di antara harta paling berharga. Di tangan Patriar Klan Ho, ia tidak dapat melepaskan kekuatannya, tetapi sekarang berada di tangan Kincuan, itu berbeda. Kincuan dapat melepaskan kekuatan Cauldron of Heaven and Earth ke tingkat yang tak terbayangkan. Di tangan Kincuan, kekuatannya bisa berlipat ganda. Selain itu, Patriar Klan Ho bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan normal dari kuali langit dan bumi. Karena sudah mengenali tuannya, item ini sekarang menjadi milik Kincuan sepenuhnya. Selama Kincuan tidak mati dan tidak ingin menyerahkannya, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Mengenali seorang Master bergantung pada takdir, dan takdir ini secara alami mencakup pengalaman dan ketajaman. Tidak perlu pengalaman, selama seseorang berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka akan tahu bagaimana mengenali harta ini sebagai tuannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hal lain adalah bahwa Kincuan memiliki cara khusus dalam melakukan sesuatu, dan dia tahu bagaimana mengenali seorang Master. Selain kedua jenis harta tersebut, ada juga beberapa yang terjadi secara kebetulan dan tidak sengaja mengenali tuannya. Meskipun kemungkinan situasi seperti itu sangat rendah, akan selalu ada yang beruntung. Kincuan kembali, masalah lima energi yang baru saja dimulai, dan pasti tidak akan berakhir begitu saja. Kincuan tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi sekarang Kincuan memiliki lebih banyak kartu truf di tangannya. Di dunia ini, Kincuan merasa masih bisa mendapatkan pijakan. Kali ini, orang-orang di kota Kekaisaran sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka, dan banyak bisnis mereka berlokasi di sini. Jika mereka meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain, mereka akan diperlakukan sebagai orang luar, dikucilkan, dan mudah diintimidasi. Sekarang Kincuan telah mengusir orang-orang itu, mereka tahu bahwa mereka pasti akan datang lagi. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa menghentikan mereka lain kali. Kincuan terlalu mudah, begitu pula permaisuri. Kekuatan mereka juga kalah dengan pihak lain. Ini adalah pertempuran yang tidak ada yang memiliki ketegangan. Sebelumnya, tidak ada yang percaya Kincuan bisa menang. Namun, ketika Kincuan memenangkan pertarungan dengan keunggulan absolut, beberapa orang melihat harapan. Ketika permaisuri dan pembimbing Kekaisaran melihat bahwa Kincuan telah kembali, mereka menghela napas lega. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, dan ini membuat hati Kincuan menjadi hangat. Manusia adalah makhluk emosional, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka semua ingin seseorang merawat mereka. Terutama orang yang mereka cintai. Mereka bertiga kembali ke Aula. Penasihat Kekaisaran memandang Kincuan dan bertanya, apa yang sudah selesai? Apa selanjutnya? Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kita masih memiliki harapan. Jangan khawatir, saya di sini. Kincuan sekarang percaya diri. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa harta di tangannya. Meskipun pembimbing Kekaisaran khawatir, dia sudah mengalami situasi terburuk. Oleh karena itu, dia menjadi tenang saat melihat Kincuan. Hari-hari ini, Guru Kekaisaran sangat percaya diri di Kincuan. Dia sepertinya bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengubah situasi buruk apapun. Permaisuri sedikit kecewa karena semua ini sepertinya berhubungan dengannya. Jika dia bukan Permaisuri, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang dan hanya bisa melanjutkan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang sok karena itu tidak berguna. Selain itu, tidak perlu kata-kata sok di antara mereka bertiga. Kincuan menghabiskan beberapa hari berikutnya mempelajari formasi pertahanan kota Kekaisaran. Sekarang, Kincuan menaruh semua harapannya padanya. Formasi ini tidak bisa dipatahkan. Lagipula, kerajaan surgawi tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, Permaisuri akan terdaftar dalam daftar buronan oleh Kubu Permaisuri. Setelah Anda terdaftar di daftar orang yang dicari, Anda tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Tidak masalah ke mana Anda melarikan diri. 2156 Susunannya sangat besar, dan Kincuan memeriksanya dengan sangat hati-hati. Setiap hari, dia akan melakukan pemeriksaan cepat di awal, dan kemudian dia akan melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Pada siang hari, Permaisuri akan menemani Kincuan. Pada malam hari, Tutor Kekaisaran. Sekarang, Permaisuri ada di sisi Kincuan. Dia tidak mengganggunya, juga tidak berbicara. Dia hanya menemaninya. Hanya ketika Kincuan sedang beristirahat dia akan berbicara dan berinteraksi dengannya. Kincuan mengerti pikirannya. Keduanya sudah sangat dekat, tapi wanita ini terlalu sensitif. Mungkin butuh beberapa waktu sebelum mereka bisa menjadi pasangan sejati. Sekarang, mereka harus berlatih setiap hari. Praktik ini pasti akan membuat banyak pria mati karena iri hati dan cemburu. Mereka harus berlatih berciuman setiap hari. Untuk kecantikan super seperti Permaisuri, dia harus berlatih berciuman setiap hari. Dia bahkan harus menggunakan tangannya untuk menyentuh beberapa tempat secara sengaja atau tidak sengaja. Dia juga harus mengatakan beberapa kata lembek. Ketika Kincuan membantu memijatnya, dia juga akan membantu memijat Kincuan. Lebih jauh lagi, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah, menantang batasan yang bisa ditanggung oleh Permaisuri. Perasaan seperti itu begitu nyata sehingga sulit bagi orang lain untuk mengerti. Setiap kali Permaisuri ingin mati karena malu, tetapi dia harus mengalaminya dengan hati-hati dan membiarkan dirinya alami. Kalau tidak, dia bisa melupakan kebersamaan dengan Kincuan selama sisa hidupnya. Ini membuatnya merasa sangat sulit. Saat wanita lain bertemu cinta, semuanya mudah dan alami. Meski ada gundukan di sepanjang jalan, semuanya dilakukan sesuai keinginan. Mengapa dia tidak bisa intim dengan orang yang dicintainya? Ini merupakan kendala pada tahap tertentu. Bukannya dia harus melakukan apapun, tetapi ada beberapa hal dan tindakan yang harus diungkapkan oleh orang yang sedang jatuh cinta. Bagaimanapun, akan sangat tragis jika orang yang sedang jatuh cinta tidak dapat memiliki kristalisasi cinta mereka. Saat itu tengah hari. Kincuan mengakhiri proses hari ini. Dia sebenarnya tidak terburu-buru. Susunan ini sangat bagus, dan tidak akan ada masalah dalam hal keamanan. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati adalah karena dia berharap itu akan lebih lengkap. Selanjutnya, Kincuan bisa belajar banyak tentang arrai darinya. Ayo pergi, aku akan membawamu makan hewan buruan hari ini. Kincuan meraih tangannya dan terbang ke gunung kecil tidak jauh. Ini adalah gunung kecil di kota Kekaisaran. Itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Vegetasinya lebat, pemandangannya indah, dan ada banyak permainan. Banyak orang suka pergi ke gunung untuk bermain, terutama pemuda dan pemudi. Lingkungannya bagus dan sangat terpencil. Permaisuri sangat tenang sekarang karena tangannya dipegang oleh Kincuan, tapi dia masih tersipu. Dia sangat bahagia. Dia menyukai perasaan ini. Guru Kaisar tidak pernah mencari Kincuan di siang hari. Tentu saja, ini kecuali untuk hal-hal penting. Dia memberikan seluruh waktunya untuk Kincuan dan Permaisuri. Dia tahu tentang situasi Permaisuri dan hanya berharap situasi ini akan berubah secepat mungkin. Sebenarnya, Kincuan juga sangat cemas. Jika dia tidak menerobos dalam dua tahun, maka dia harus meninggalkan tempat ini. Permaisuri tidak cemas karena tutor Kekaisaran sekarang adalah wanita Kincuan. Selama tutor Kekaisaran bersama Permaisuri, Kincuan pasti akan datang ke sini lagi di masa depan. Namun, dia secara alami berharap untuk mengubah situasi ini. Tidak ada yang mengerti betapa dia menyukai Kincuan. Keduanya berjalan di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan. Anggun menyendiri dan menakjubkan. Kincuan menatap wanita di sampingnya. Dia benar-benar sempurna. Penampilan dan temperamennya adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak berharap dia sangat menyukainya. Terkadang, karena pihak lain terlalu menyukainya, lambat laun dia akan menyukai pihak lain. Tentu saja, ini dalam kondisi tertentu. Lagipula, siapapun akan menyukai kecantikan tiada taraf seperti dia. Apalagi dia sangat menyukainya. Apakah aku terlihat bagus? Permaisuri merasakan tatapan Kincuan dan berbalik sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Bagus, sangat bagus. Orang dahulu mengatakan bahwa kecantikan adalah pesta untuk mata. Aku benar-benar ingin memakanmu. Apakah kamu tahu apa artinya memakanmu? Permaisuri tersipu dan meludah. Aku tahu, sebenarnya aku juga. Juga apa? Kincuan meregangkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Aku juga mau. Suara Permaisuri sangat rendah. Mari kita coba. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi, tetapi wanita ini tidak tahan setiap saat. Kali ini, Kincuan masih agresif. Selain itu, dia hanya melancarkan serangan diam-diam dan menciumnya dalam sekejap. Sebelum dia bisa bereaksi, dia pergi lagi. Tapi kemudian, dia dengan cepat menciumnya lagi. Ini bola bali beberapa kali. Jantung Permaisuri berdetak sangat kencang. Pada saat ini, Kincuan berhenti. Meskipun tubuh halus Permaisuri gemetar dan pipinya merah, sepasang mata yang indah menatap Kincuan dengan heran. Sepertinya aku jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Permaisuri dengan gembira. Aku tidak sabar lagi. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Anda bajingan. Permaisuri tersipu dan menatapnya dengan genit. Ini membuat Kincuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk dan menciumnya lagi. Kincuan sangat penuh perhatian, sangat lembut, dan sangat lembut. Perlahan, Permaisuri menjadi tenang. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu mau? Kincuan berbisik di telinganya. Kincuan sangat bersemangat. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat diperlakukan seperti itu untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Dewi seperti itu. Dampak spiritual semacam ini tidak tergantikan. Permaisuri mengatupkan giginya dan memeluk lehernya. Dia masih berkata dengan lembut, Iya. Satu kata ini membuat Kincuan merasa seperti sedang terbang di awan. Perasaan seperti ini benar-benar tak tergantikan. Seluruh jiwanya terasa seperti terbang. Namun, bagaimana dia bisa mengakhirinya seperti ini? Dia terus bertanya dengan lembut, Apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan mengatakannya. Renbakian menangkap binatang buas yang tidak dikenal, membuat anggur, dan duduk di tanah. Perasaan seperti ini sangat baik. Hari ini, dia memiliki terobosan besar. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan ada kemajuan besar dalam waktu dekat. Selama tiga hari berturut-turut, Kincuan mempelajari susunan secara mendetail. Dia memodifikasi lebih dari sepuluh posisi. Meskipun itu bukan masalah besar, setelah masalah kecil ini diperbaiki, seluruh arrai berubah lagi. Itu mencapai alam kesempurnaan. Pada saat itu, larik melintas dengan lingkaran cahaya lima warna. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Karena kesempurnaan sangat sulit dicapai. Misalnya, tidak banyak orang yang bisa mencapai teknik tinju yang sempurna, bahkan jika itu adalah teknik tinju tingkat terendah. Itu tidak berarti mudah untuk mencapai kesempurnaan di level terendah. Semakin sederhana, semakin sulit untuk mencapai kesempurnaan. Ranah kesempurnaan hampir merupakan ranah magis. Kadang-kadang, itu kebetulan. Pada hari kedua setelah susunan diperbaiki, orang-orang dari sekte lima energi yang datang. Kali ini, tidak banyak orang. Hanya ada sekitar selusin orang. Orang-orang ini berdiri di luar kota Kekaisaran dan melihatnya. Kedua lelaki tua yang memimpin mereka tidak terlihat muda. 2.157 Ketika Kincuan tiba di tembok kota, dia tidak merasa santai saat melihat orang-orang di bawah. Pada level mereka, angka tidak berguna. Satu orang adalah yang paling menakutkan. Mereka tidak perlu khawatir tentang pasukan ribuan. Kali ini, ada lebih dari sepuluh orang. Satu pandangan dan orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang terkuat dari yang terkuat. Lima energi yang sekte telah kehilangan banyak muka dan mengalami kemunduran besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Nak, kamu membunuh orang dari lima energi sekte yang, kata lelaki tua itu. Orang tua itu sudah tua, tetapi dia tidak terlihat seperti memiliki satu kaki di kuburan. Dia hanya memberi orang perasaan bahwa dia sudah tua. Dia tampak seperti orang tua yang tidak nyaman. Matanya dingin. Dia tidak terlihat baik sama sekali. Dia lebih terlihat seperti orang tua yang menakutkan. Siapapun yang melihatnya akan merasa tidak nyaman. Jika mereka sendirian dengannya, perasaan itu akan semakin kuat. Kincuan menatapnya dan lelaki tua itu kembali menatap Kincuan. Meskipun dia tahu bahwa lelaki tua itu masih muda, dia tetap terkejut. Lagipula, dia sudah terlalu tua. Itu tidak terduga. Kincuan memiliki formasi di tangannya, jadi dia tidak takut pada siapapun. Ditambah lagi, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk menghancurkan formasi. Ini menempatkan Kincuan pada posisi yang tak terkalahkan. Dia tidak takut, jadi dia melihat ke bawah dengan tenang. Jika pihak lain tidak berbicara, dia tidak dapat diganggu. Kecuali orang-orang ini memiliki sihir yang menentang surga, mereka tidak akan dapat menghancurkan formasi. Selama mereka tidak bisa mematahkan formasi, kelompok Kincuan tidak terkalahkan. Dia tidak perlu peduli dengan orang-orang ini. Anak muda, formasimu tidak buruk. Pria tua itu tersenyum. Kincuan tersenyum. Mengapa kamu di sini? Untuk membunuhmu. Namun, aku tidak terlalu percaya diri. Kamu tahu bahwa beberapa hal berada di luar kendaliku. Aku harus melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Orang tua itu sangat tenang. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Saya harap Anda siap untuk dibunuh, kata Kincuan dengan tenang. Aku sudah sangat tua, jadi tidak masalah jika aku mati. Tapi sayang sekali untukmu. Untuk orang sepertimu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu jenius. Namun, jalannya seorang jenius selalu dipenuhi dengan rintangan dan bahaya. Dari seratus orang jenius, bahkan tidak ada yang bisa tumbuh. Ini bukan hanya kecemburuan, ini adalah dao surgawi. Orang tua itu benar. Awalnya hanya ada sedikit orang jenius. Selain itu, jalur pertumbuhan jauh lebih berbahaya daripada jalur orang biasa. Oleh karena itu, dengan dua situasi ini digabungkan, sangat jarang seseorang benar-benar tumbuh dewasa. Kincuan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Kamu hanya perlu memikirkan apakah kamu bisa kembali hidup atau tidak. Hancurkan formasi. Pria tua itu melambaikan tangannya. Di antara selusin orang yang dia bawa, beberapa dari mereka adalah formation masters. Mereka bukan master formasi biasa, mereka adalah master formasi teratas dari lima energi sekte yang di sisi dunia ini, mereka adalah otoritas di dunia formasi. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka adalah master formasi terkuat, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari mereka. Beberapa keberadaan ini sedang meneliti bagaimana menghancurkan formasi Kincuan. Kincuan sangat tenang sekarang. Bahkan jika pihak lain sangat kuat, lalu kenapa? Formasi pelindung kota kekaisaran tidak biasa. Itu adalah formasi besar yang melindungi kota kekaisaran. Itu juga merupakan formasi besar yang melambangkan perlindungan suatu negara. Jika mereka ingin menghancurkan formasi, Kincuan secara alami tidak akan membiarkan mereka. Karena itu, dia akan ikut campur. Bukan hanya dia, tapi juga Array De Foring Bis. Di dalam formasi, itu adalah Raja Binatang, Raja Sejati. Terornya tidak terbayangkan. Ada formasi, terutama yang kuat. Semakin kuat formasi, semakin bisa memperkuat Array De Foring Bis. Tidak perlu membicarakan tentang formasi kuno yang melindungi kota kekaisaran ini. Itu bisa dianggap sebagai formasi super besar. Ini adalah salah satu dari sedikit kota besar yang telah ditemui Kincuan sejauh ini. Dalam formasi seperti itu, bahkan Kincuan sendiri tidak tahu seberapa kuat Array De Foring Bis itu. Namun, dia yakin bahwa Array De Foring Bis harus menjadi yang paling menakutkan di pihak Kincuan. Tentu saja, prasyaratnya adalah formasi harus mencapai tingkat formasi besar yang melindungi kota kekaisaran. Uh! Serangan Array De Foring Bis adalah serangan diam-diam. Jika masih tidak bisa membunuh seseorang, maka itu akan sangat mengecewakan. Lagipula, formasi kuno ini cukup kuat. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak berdaya pada saat itu. Mereka langsung mati. Jika satu orang mati, maka Array De Foring Bis akan terungkap. Namun, itu tidak masalah. Paling-paling, mereka hanya bisa menahannya. Apakah mereka bisa bertahan melawannya atau tidak? Itu sulit dikatakan. Kincuan sangat tenang sekarang. Cukup menonton penampilan Array De Foring Bis. Dia ingin melihat apa yang akan digunakan pihak lain untuk menghancurkan formasi. Perubahan mendadak ini mengejutkan lelaki tua itu. Ini adalah master formasi terbaik dari lima sekte Ki yang mereka. Kematian salah satunya sangat menyakitkan. Tidak perlu membicarakan kekuatan master formasi. Semakin kuat sekte, semakin kuat master formasi. Kalau tidak, jika suatu hari seluruh sektenya terjebak sampai mati oleh sebuah formasi, dia tidak akan bisa mati dengan damai. Selain itu, ada banyak pertempuran dan banyak situasi yang membutuhkan master formasi. Ketika dua eksistensi dengan level yang sama terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, jika satu pihak memiliki master formasi yang kuat dan yang lainnya tidak, maka pihak dengan master formasi akan memiliki peluang untuk menang. Pihak lain hanya akan memiliki peluang 30% untuk menang. Master formasi lainnya juga ketakutan. Meskipun mereka master formasi, mereka sangat kuat. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, mereka mengerti setelah melihat Array De Foring Bis. Tidak ada yang memahami Array De Foring Bis lebih baik daripada master formasi. Ini adalah binatang ilahi dari master formasi. Jika seorang master formasi dapat memiliki Array De Foring Bis, mereka mungkin akan terbangun dari mimpi mereka sambil tertawa. Array De Foring Bis yang mereka lihat sebelumnya adalah eksistensi yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Array De Foring Bis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti bagaimana binatang buas yang berharga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Array De Foring Bis dari Kincuan ini sudah menjadi eksistensi yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh para master formasi. Mereka bisa melihat bahwa tingkat dari Array De Foring Bis ini sangat tinggi. Itu sangat tinggi sehingga mereka sangat cemburu. Orang tua itu memanggil kembali orang-orang lainnya. Karena salah satu dari mereka dapat dibunuh secara instan, sisanya tidak akan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, dia mengerutkan kening dan memanggil kembali master formasi yang tersisa. Anak muda, sangat baik. Anda membunuh orang-orang dari sekte lima energi yang saya. Masalah ini tidak dapat dihapus. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat bersembunyi di sana. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan keluar untuk beristirahat. Dari hidupmu, orang tua itu sangat marah saat ini. Kincuan jauh lebih santai saat ini. Karena lelaki tua itu mengatakan ini, itu berarti tidak ada cara bagi pihak lain untuk merusak formasi. Sekte lima energi yang sangat kuat, tetapi ketika dihadapkan dengan formasi, terkadang sekte yang kuat tidak akan cukup. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa keluar? Berapa lama Anda bisa tinggal di sini? Kamu sudah sangat tua. Jika Anda bisa, maka datanglah. Jika Anda tidak bisa, enyahlah. Orang seperti ini secara alami tidak dapat diberikan kata-kata yang baik. Orang tua ini bukanlah orang yang baik. Dia mengolah yinki dari lima energi dan menyerap yinki dunia. Yinkinya terutama berasal dari mayat, yinki bumi, yinki air, dan yinki wanita. 2158 Kata-kata kincuan membuat marah lelaki tua itu sampai mati. Dia adalah sosok yang memiliki reputasi baik di lima energi sekte yang siapapun yang melihatnya dengan hormat akan menyambutnya sebagai tetua hulong. Dia tahu betul orang seperti apa dia dan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Dia tahu bahwa orang-orang takut padanya, tetapi dia tidak merasa sedih karenanya. Jika dia tidak bisa dihormati, maka dia akan ditakuti dan ditakuti. Dia telah berhasil membuat orang takut padanya dan terbiasa dengan orang lain yang takut padanya. Namun, pemuda ini sama sekali tidak takut padanya dan tidak memandangnya sama sekali. Anak muda, sepertinya kamu tidak tahu siapa saya. Nama saya hulong, kata lelaki tua itu dengan lugas. Pria tua itu memiliki rasa percaya diri yang kuat saat mengatakan ini. Nama ini sebenarnya sangat terkenal di dunia ini, terutama bagi mereka yang memiliki sedikit kekuatan. Namun, Kincuan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu memandang Kincuan. Dia ingin melihat ekspresi ketakutan di wajah Kincuan dan adegan dia berlutut dan memohon belas kasihan. Sayangnya, dia tidak hanya tidak melihat apa yang ingin dia lihat, tetapi Kincuan memandangnya dengan jijik dan berkata, nama buruk macam apa ini? Selain itu, apakah kamu sangat terkenal? Mengapa saya harus tahu siapa anda? Apa hubungannya dengan aku siapa kamu? Anak muda, jangan mencoba untuk menjadi fasih. Saya Penatua Wulong dari lima energi sekte yang saya tidak peduli apakah anda pernah mendengar tentang saya atau tidak, tetapi permusuhan antara anda dan lima energi yang sekte telah ditabur. Kamu pasti akan mati, kata Penatua Wulong sambil menggertakkan giginya. Kincuan tidak bisa diganggu dengannya. Jika dia tidak bisa memecahkan Arrai, dia hanya bisa tinggal di sini dan berjemur di bawah sinar matahari. Oleh karena itu, dia pergi bersama Permaisuri dan Guru Kekaisaran. Penatua Wulong kejam dan jahat. Secara alami, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia pasti ingin memaksa Kincuan dan yang lainnya keluar. Karena dia tidak bisa memecahkan Arrai, dia akan memaksa mereka keluar. Cara terbaik adalah membunuh mereka. Karena itu, dia menggunakan metode ini. Dia menangkap ratusan orang dan mengikat mereka ke tiang kayu. Dia bahkan membunuh lebih dari sepuluh orang di tempat. Dia kemudian berkata kepada Kota Kekaisaran, Jika kamu tidak keluar dalam 15 menit, aku akan membunuh satu orang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kincuan menggosok kepalanya. Kerubah tua ini sangat pandai membaca orang. Cara ini bisa dikatakan sangat merugikan. Ini karena dengan melakukan itu, reputasi lima energi sekte yang pasti akan rusak. Secara alami, itu tidak baik untuk mereka. Ini adalah metode yang akan merugikan kedua belah pihak. Tapi itu untuk keuntungan mereka. Namun, jika pihak Kincuan berpura-pura tidak melihatnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena mereka tidak akan membantai seluruh kota. Lagi pula, semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin banyak karma yang mereka dapatkan. Bahkan jika mereka tidak menyerang, selama berhubungan dengan mereka, mereka akan terkena karma. Selain itu, orang-orang ini telah memanfaatkan kebaikan hati Permaisuri. Selama dia menggunakan trik ini, mereka pasti akan melangkah maju. Oleh karena itu, ini membuat Kincuan sangat marah. Namun, dia tidak punya pilihan selain membunuh orang tua itu sekarang. Karena mereka bermain seperti ini, Kincuan tidak lagi merasa was-was. Orang-orang ini pantas mati. Kincuan mengeluarkan toples yang terlihat seperti batu giyok hitam. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok, hitam seperti tinta, dan memiliki aura yang aneh. Kemudian, dia mengolesi bubuk hitam di tubuh harta karun. Binatang buas diberkati secara alami dan tidak takut racun. Gucci hitam ini berisi racun. Biasanya, dia tidak akan menggunakan racun yang dibuat oleh Kincuan, tetapi karena pihak lain sangat tidak tahu malu, dia tidak merasa was-was. Mari kita lihat siapa yang akan bermain sampai mati. Kincuan sangat percaya diri. Padahal, itu tidak lepas dari racun ini. Meskipun formasi aray sangat kuat, kadang-kadang ketika menemukan beberapa harta pemecah aray yang kuat atau beberapa metode jahat untuk memecahkan formasi aray, itu juga akan rusak. Karena itu, dia harus menahan diri. Ini adalah racun yang mematikan. Dia selalu meremehkan penggunaan racun, tapi dia tidak menolak penggunaan racun. Hanya saja dia harus melihat situasinya. Pihak lain jelas kuat, mengintimidasi, dan tidak manusiawi. Jika dia tidak menggunakannya saat ini, maka tidak ada gunanya membuat racun ini. Kincuan berjalan keluar dari formasi. Dia memiliki langkah dewa, jadi dia tidak takut. Orang-orang ini kuat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, Kincuan tidak pergi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan busur berat misterius dan mengolesi racun hitam pada pedang panah naga pengambil jiwa. Semua ini untuk dilihat pihak lain. Namun, tindakan Kincuan ini benar-benar tidak membuat mereka menganggapnya serius. Racun adalah sesuatu yang ditakuti oleh para seniman bela diri, tetapi tidak semua racun ditakuti. Sebaliknya, seniman bela diri memiliki kemampuan mereka sendiri untuk menahan racun, kecuali racun yang sangat kuat. Tapi sekali lagi, racun, racun sebenarnya tidak mudah didapat. Beberapa racun yang tumbuh di alam sangat langka. Selain itu, beberapa racun yang berasal dari tubuh beberapa binatang buas bahkan lebih langka. Tak perlu dikatakan, mereka langka dan sulit didapat. Selain itu, racun alami sebenarnya memiliki cara untuk menetralisirnya. Hal yang paling menakutkan adalah racun yang dimurnikan. Itu adalah kombinasi dari banyak racun yang membuat racun itu semakin kuat. Yang terpenting, tidak mudah untuk melepaskan dan menetralisirnya. Namun, memurnikan racun tidak sesederhana itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan dengan menyatukan beberapa racun. Selain itu, memurnikan racun sangat berisiko karena beberapa racun memiliki bau yang dapat dengan mudah membunuh penyuling. Oleh karena itu, hanya ada sedikit racun yang benar-benar menakutkan. Banyak orang tampaknya mengeluarkan racun mereka, tetapi sebenarnya mereka menggertak untuk menakut-nakuti orang lain. Mereka ingin membuat pihak lain takut, sehingga mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mereka dengan baik, dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, lelaki tua itu memandang kincuan dan tersenyum jijik. Seolah-olah dia telah melihat niat kincuan. Aku telah melewati lebih banyak jalan daripada yang kamu lewati, dan aku telah makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Kamu benar-benar berani memainkan trik seperti itu di depanku. Sungguh lelucon. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat kincuan. Kincuan sangat berharap langit akan menimpa wajahnya. Dia telah melihat orang-orang yang memanfaatkan senioritas mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat jijik. Dia tidak tahan untuk menonton lagi, jadi dia bergerak. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh lelaki tua itu agar dia tidak merasa jijik. Dia dengan santai melambaikan tangannya. Anggur naga emas. Itu seketika, anggur naga emas saat ini terlalu cepat, menyebabkan mata lelaki tua itu bergetar saat dia dengan cepat mengelak. Kincuan tidak berpikir bahwa Golden Dragon Finn akan mampu menjebaknya. Lagi pula, perbedaan di alam mereka terlalu besar. Jika alam kincuan mirip dengan miliknya, dia akan dapat mengakhiri pertempuran dengan satu pohon anggur naga emas. Orang tua itu mengelak dengan sangat cepat, tetapi kincuan tidak terkejut. Dia baru saja memperkirakan ke mana dia akan menghindar. Agar tidak melakukan kesalahan, kincuan mengatur treasure bis ke segala arah. Suwa. Suwa. Titik. Beberapa harta karun dibebankan ke langit. Tanah berantakan. Mereka melompat keluar dari tanah dan terlalu cepat. Selain itu, mereka memahami momen ketika penatuan naga hitam kelelahan dan santai. Meski begitu, tetua naga hitam tidak panik. Dia bisa mengatasinya. Tepat pada saat itu. Mengaum. Panah kincuan ditembakkan seperti naga dewa emas. Deru naga mengguncang langit dan bumi. Seekor naga dewa emas mendesing ke arah tetua naga hitam. Itu kebetulan yang pertama mencapai tetua naga hitam meskipun sudah dimulai nanti. Beraninya kamu menggunakan keterampilan tidak penting seperti itu. Merusak. 2159. Harimau hitam menyerang panah naga emas kincuan dengan aura agung. Ledakan. Busur berat misterius itu sangat kuat. Itu juga mengandung kekuatan naga ilahi dan kekuatan ilahi. Namun, lelaki tua itu tidak bisa dianggap enteng. Fiersteiger Cell miliknya bukanlah gerakan biasa. Itu benar-benar memblokir panah naga kincuan. Namun, meski berhasil menghadangnya, tanda macan hitam itu juga sudah menghilang. Pada saat ini, serangan dari harta karun telah tiba. Kincuan tersenyum saat dia menatapnya. Namun, sesepuh dari klan naga hitam bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya. Dia melambaikan tangannya pada binatang iblis. Baginya, mereka hanyalah beberapa binatang iblis dan dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Kincuan tidak tahu apakah lelaki tua itu tahu bahwa mereka adalah harta karun. Dengan kesombongan lelaki tua itu, dia mungkin tidak akan percaya bahwa mereka adalah harta karun. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sapuan tangannya telah merusak barang-barang. Mendesis. Telapak tangannya dipotong oleh cakar tajam dari harta karun. Orang harus tahu bahwa cakar dari harta karun itu sangat beracun. Kincuan tercengang saat melihat ini dari jauh. Dia telah berhasil terlalu cepat. Ini benar-benar kasus kecerobohan yang menyebabkan kematian seseorang. Berapa banyak orang yang gagal total dan mati dengan keluhan. Kincuan tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa tirani racunnya. Penatuan naga hitam melihat darah di tangannya dan tersenyum dengan jijik. Kemudian, lingkaran cahaya muncul dan lukanya sembuh secara otomatis. Itu sama bagusnya dengan yang baru. Apa? Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya dengan luka sekecil itu? Saya tahu Anda akan mengatakan bahwa itu beracun. Dengan jenis racun ini, tidak ada gunanya bahkan jika itu 10 kali lebih beracun. Aku lupa memberitahumu, aku kebal terhadap racun. Penatuan naga hitam tersenyum bangga. Kincuan terkejut. Dia tidak menyadari bahwa pihak lain sebenarnya kebal terhadap racun. Kekebalan racun hanya dibesar-besarkan. Kekebalan racun tidak berarti bahwa seseorang tidak takut pada racun apapun. Itu hanya berarti ketahanan seseorang terhadap racun relatif kuat. Prinsipnya, tidak ada orang yang tidak bisa diracun sampai mati. Alasan mengapa seseorang tidak bisa diracun sampai mati adalah karena racunnya tidak cukup kuat. Selama racunnya cukup kuat, itu bisa meracuni segalanya. Namun, Kincuan tidak memiliki keyakinan mutlak. Lagipula, fisik lawan itu istimewa. Apapun mungkin terjadi. Jadi, Kincuan tidak tahu apakah dia bisa meracuni lawannya. Jika dia tidak bisa, itu akan memalukan. Namun, memikirkan racunnya, Kincuan menjadi lebih percaya diri. Dia percaya bahwa racunnya bisa bekerja. Dia menggunakan Golden Divine Eye untuk melihat fisik lelaki tua itu dan melihat beberapa hal. Fisik lelaki tua itu memang kebal terhadap racun. Namun menurut Kincuan, fisik ini saja tidak cukup. Bahkan jika Dao Surgawi bisa menahan racun, dia tidak akan bisa sepenuhnya melawan racunnya sendiri. Oleh karena itu, Kincuan menghela nafas lega dan menatap lelaki tua itu. Apa? Apakah Anda benar-benar berniat menggunakan racun ini untuk membunuh saya? Sangat menggelikan. Penatuan agak hitam mau tidak mau mengejek Kincuan ketika dia melihat betapa percaya dirinya dia. Kincuan mengangguk. Apakah menurutmu itu tidak mungkin? Hahaha, katak di dasar sumur. Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Lihat aku. Apakah aku terlihat seperti orang yang telah diracuni? Pria tua itu tertawa keras. Namun, saat dia selesai tertawa dan berbicara, ekspresinya berubah. Dia memandang Kincuan dengan tak percaya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia membuka mulutnya dan menunjuk ke Kincuan. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Namun, fisiknya sangat bagus. Dia bisa bertahan begitu lama. Bahkan sekarang, meski dia tidak bisa berbicara, setidaknya dia belum mati. Dia masih bisa hidup untuk sementara waktu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ekspresi Master Array juga berubah. Orang harus tahu bahwa jika lelaki tua itu benar-benar mati, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Manusia secara alami takut akan kematian. Pria tua itu menutupi dadanya dan menyaksikan sosok Kincuan perlahan jatuh. Karena pemimpinnya sudah mati, orang-orang yang tersisa tentu saja panik. Beberapa dari mereka bahkan melarikan diri. Kincuan tidak bergerak. Dia hanya membiarkan beberapa binatang buas mengejar mereka. Adapun apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Setelah memukul mundur serangan lima energi sekte yang sekali lagi, Kincuan menghela nafas lega. Kedua wanita itu juga menghela nafas lega. Lagi pula, sekte lima energi yang adalah sekte besar. Itu jauh lebih kuat dari kerajaan surgawi. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan mampu melawan keberadaan seperti itu. Mereka tidak menyangka Kincuan akan mampu menghalau serangan mereka dua kali. Namun, mereka tidak tahu apakah akan ada masa damai setelah ini. Dengan begitu, Kincuan bisa melakukan beberapa persiapan. Ini sulit dikatakan. Setelah kehilangan begitu banyak orang dua kali, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah berhenti menyerang dan mengumpulkan beberapa informasi. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Mereka tidak dapat menyerang secara membabi buta, jika tidak, mereka akan menderita lebih banyak lagi kerugian. Kali ini, kerugiannya sangat besar. Lagi pula, Master susunan terbaik telah mati. Ini adalah kerugian besar. Lagi pula, mengasuh Formation Master, seorang Formation Master yang setia, sangatlah sulit. Adapun untuk mengikat Master formasi yang kuat, itu sangat berisiko. Lagi pula, Formation Master sebangga. Jika mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh lawan mereka, maka itu akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, Master Array harus dapat dipercaya. Dari kelihatannya, lima energi yang sekte telah menderita kerugian besar kali ini. Ini memang masalahnya. Pada saat ini, pemimpin lima energi yang sekte sangat marah. Jika bukan karena kematian Elder Black Dragon, pemimpin itu mungkin akan membunuhnya ketika dia kembali. Sekte lima energi yang tidak segera menyerang. Sebaliknya, mereka mengirim orang ke kerajaan surgawi. Mereka ingin melihat metode apa yang dimiliki anak ini untuk membunuh begitu banyak orang dari lima energi sekte yang Setelah beberapa hari damai, hati kincuan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tahu bahwa lima energi yang sekte tidak akan menyerang lagi untuk sementara waktu. Namun, jika mereka melakukannya, itu berarti mereka memiliki kepercayaan penuh untuk menjatuhkannya. Karena itu, dia tidak bisa bahagia sekarang. Jika mereka muncul suatu hari, pihaknya akan berada dalam bahaya. Dia tidak bisa santai dan terus mempelajari formasi susunan. Formasi susunan merupakan peningkatan besar bagi kincuan. Lagi pula, ada formasi susunan besar di kota kekaisaran. Itu adalah formasi susunan kuno dari tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, kincuan telah belajar banyak hal darinya. Hal ini memungkinkan formasi susunan kincuan meningkat pesat. Sulit untuk meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat. Namun, kincuan memiliki langkah jalan dewa dan jalan agung yin yang hanya saja tingkat kultivasinya relatif rendah. Dia harus menemukan titik terobosan. Baru-baru ini, dia menemukan dua cara. Salah satunya adalah mempelajari formasi susunan dan membuat terobosan dalam formasi susunan. Dia telah menggunakan ini sebelumnya dan itu sangat diinginkan. Bagaimanapun, formasi susunan dikaitkan dengan jimat dan posisi dewa. Jika dia membuat terobosan dalam satu, dia bisa membuat terobosan dalam dua lainnya dalam waktu singkat. Yang lainnya adalah ledakan segel es. Kemampuan ini juga merupakan titik terobosan. Selama dia bekerja keras, dia pasti bisa membuat terobosan dalam waktu singkat. Kincuan sangat menyukai kemampuan ini. Lagi pula, ada kemungkinan dia bisa menyegel lawan dan membuat mereka meledak. Ledakan itu akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan dan bahkan menyebabkan lawan meledak. Sama seperti Midas Touch, Midas Touch memiliki peluang untuk mengubah target menjadi emas dan batu. Tingkat keberhasilan terkait dengan tingkat kultivasi, fisik, teknik kultivasi, dan grid pad lawan. 2160. Kincuan memutuskan untuk memulai dengan kemampuan Icebound bersebagai titik terobosan. Itu bisa meningkatkan kekuatan seni bela diri dan meningkatkan ranah kekuatan. Itu bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Pada malam hari, Kincuan dan tutor kekaisaran bertahan sampai paruh kedua malam itu. Memeluk wanita seperti penggoda ini, dia memiliki sosok yang benar-benar jahat, seorang penggoda di antara para penggoda. Kulitnya benar-benar seperti sutra terindah, halus dan halus, seperti giyok dan gemuk. Kontak semacam itu membuat seseorang tidak bisa melepaskannya. Kenikmatan seperti ini benar-benar bisa membuat tulang seseorang menjadi lunak. Yang paling penting adalah dia bisa memberi Kincuan semacam pengaruh yang tidak bisa diberikan oleh wanita lain. Lagi pula, dia dulu menyukai wanita, tapi sekarang dia adalah wanita kecil yang malas dan puas. Setidaknya dia ada di sini, yang membuat Kincuan semakin puas. Bayi, Kincuan memeluknya ke samping dan menghadapnya. Pada saat ini, dia sangat menikmatinya. Keduanya jujur satu sama lain, terhubung erat, kontak mata, dan dari waktu ke waktu melakukan beberapa gerakan intim. Kenikmatan dan dampak spiritual semacam itu tak terlukiskan. N. Tutor kekaisaran berkata dengan malas, dan meremas lengan Kincuan seperti anak kucing. Kincuan menertawakan penampilannya yang imut. Bagaimanapun, wanita ini bukanlah wanita biasa. Sebelumnya, dia menyukai wanita, dan dia adalah guru suatu negara. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya, seorang wanita yang dirindukan banyak pria bahkan dalam mimpi mereka. Dia bisa membawa kesenangan yang tak terlukiskan bagi pria, baik secara mental maupun fisik. Setiap gerakannya dapat memengaruhi emosi orang lain. Kamu cantik sekali, kata Kincuan sambil tersenyum. N. Suara tutor kekaisaran sangat lembut, tapi dia sebenarnya sangat senang. Wanita itu tidak ingin suaminya memuji dia. Begitu lesat, Kincuan berkata lagi sambil tersenyum. Bajingan, tutor kekaisaran berkata dengan wajah merah. Kalimat ini agak liar, ini awalnya adalah kasus antara pria dan wanita. Beberapa hal dilakukan dengan sangat intim. Kontak mata, berbisik, itu bukan apa-apa, tapi agak tak tertahankan untuk mengatakannya dengan lantang. Tapi terkadang seperti ini. Laki-laki, semakin mulia dan anggun seorang wanita, semakin mereka suka mendengarnya mengucapkan kata-kata yang intim dan pemalu. Dampak semacam itu benar-benar kenikmatan spiritual yang luar biasa. Kincuan menggigitnya dengan lembut, seolah-olah dia sedang mencicipi kelesatan yang paling enak. Tanpa sadar, mereka kembali melakukan hubungan seksual. Keindahan dan ekstasi secara alami tidak diketahui orang luar. Di pagi hari, Kincuan melakukan senam pagi. Guru kekaisaran tidak bangun, tetapi permaisuri bangun. Dia tersenyum ketika melihat Kincuan dan berkata, Kamu sudah bangun. Mengapa kamu tidak tidur lagi? Kincuan bertanya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku bangun. Apakah kamu tidak bangun, kakak? Permaisuri merasa ada sesuatu yang salah setelah mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia sudah mengatakannya. Kincuan tersenyum canggung. Dia lelah tadi malam. Arti kalimat ini benar-benar terlalu mendalam. Tiba-tiba, permaisuri tersipu. Dia memutar matanya ke arah Renbakian, berbalik, dan pergi. Kincuan tersenyum dan kemudian memulai latihan paginya. Forging Godhammer masih sama. Meskipun dia tidak membutuhkannya untuk pertempuran, Kincuan tahu bahwa palu dewa tempah Yin yang miliknya benar-benar kuat. Bagaimanapun, dia telah menguasai jalan besar Yin dan Yang. Selain itu, dia masih memiliki diagram Yin Yang dan artefak lainnya, serta palu penempaan dewa. Ini adalah salah satu kemampuan mengejutkan Kincuan dalam pertempuran jarak dekat. Bagaimanapun, Kincuan memiliki kemampuan untuk menahan pukulan. Selama dia bisa menahannya, dia akan bisa menang pada akhirnya. Lebih dari 10 hari damai berlalu. Pada hari ini, terjadi lagi pergerakan di 5 energi gerbang Yang. Kali ini, 3 orang datang. Sepertinya mereka tidak berniat merusak formasi. Mereka hanya berdiri di bawah. Kincuan tidak memandang rendah mereka karena jumlah orangnya lebih sedikit. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang ada, Kincuan semakin gugup. Perasaan buruk membuat Kincuan merasa bahwa formasi tersebut mungkin tidak dapat bertahan hari ini. Perasaan ini sangat kuat. Intuisi. Intuisi Kincuan selalu sangat akurat. Perasaan ini bukan hanya intuisi. Sebenarnya, ada dasar tertentu untuk itu. Ini bukan pertama kalinya atau kedua kalinya dia datang ke sini. Selain itu, itu jauh lebih lama dari waktu sebelumnya. Ini berarti bahwa pihak lain sudah dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, pihak lain adalah 5 energi gerbang yang kekuatan besar. Setelah digagalkan lagi dan lagi, mereka pasti marah. Kali ini, jika tidak ada yang salah, pihak lain akan dapat menghancurkan formasi dengan paksa. Ada apa? Kincuan. Permaisuri bertanya ketika dia melihat ekspresi Kincuan. Ini merepotkan. Aku punya firasat buruk. Kalian pergi ke formasi yang melindungi dewa. Cepat pergi. Perasaan gelisah Kincuan semakin kuat dan kuat. Bagaimana denganmu? Permaisuri bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bawa orangmu dan cepat masuk. Tunggu aku di sana. Desak Kincuan. Pada saat ini, tutor kekaisaran menganggup dan menarik permaisuri ke Kincuan. Hati-hati. Kami akan menunggumu. Kincuan menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Tunggu aku. Kincuan memandang mereka bertiga. Mereka semua pria parubaya. Masing-masing mengenakan jubah emas keungguan. Ada bintang berujung enam di dada mereka. Ini bukan karena mereka memakai riasan. Ini karena mereka berlatih seni bela diri yang aneh. Saat ini, mereka bertiga berdiri dalam posisi yang aneh. Kemudian, energi langit dan bumi secara otomatis berkumpul di sekitar mereka. Seiring waktu berlalu, itu menjadi semakin menakutkan. Kincuan sangat menentukan. Dia segera melepaskan binatang harta karun untuk ikut campur. Namun, dia menyadari bahwa harta karun itu tidak bisa masuk sama sekali. Kemampuan pihak lain ini terlalu kuat. Bahkan bayi naga pun dihentikan. Ini membuat Kincuan semakin gelisah. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, seharusnya tidak seburuk ini. Namun, inilah kenyataannya. Kincuan tidak menyangka pihak lain begitu menakutkan. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Langit dan bumi bergemuruh. Aura kekerasan dan gelisah menyelimuti langit dan bumi. Kemudian, sebuah lubang hitam muncul di langit. Itu adalah lubang hitam besar yang seperti pusaran air. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat jantung seseorang berdebar. Itu seperti mulut iblis. Aura yang dipancarkannya membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. Se-asteris T. Saat ini, Kincuan sudah memiliki perasaan. Selain itu, mata Dewa Mas memungkinkannya untuk melihat apa yang dilakukan pihak lain. Mereka memanggil sesuatu yang misterius. Bisa jadi manusia atau bukan. Bahkan bisa menjadi setengah manusia. Sosok tinggi muncul. Namun, orang ini tidak memiliki kepala. Bahunya rapi dan bahkan ada noda darah di tubuhnya. Aura yang dia keluarkan sangat menakutkan. Apa ini? Kincuan tidak tahu tapi dia tahu bahwa benda ini sangat menakutkan. Tuan, pergi dan hancurkan formasi sekarang. Lalu, bunuh seluruh kota, kata salah satu lelaki tua itu dengan tenang. Orang tanpa kepala adalah orang yang mereka bicarakan. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, dia sedikit ragu tetapi dengan sangat cepat, dia tampak bersemangat. Dia mengeluarkan suara aneh yang terdengar seperti sedang tertawa dan berteriak. Tapi dia tidak punya kepala. Dari mana suara itu berasal? Itu benar-benar membingungkan. Kemudian, orang tanpa kepala menyerbu ke arah formasi. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat keberadaan seperti itu. Dia tidak tahu apa itu. Setelah beberapa saat, dia mengerti dan tubuhnya menegang. Ini adalah Dewa Iblis. Ya, tiruan lemah dari Dewa Iblis. Terima kasih.